Halo semua, selamat datang di Kahara Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, Mimin mau preview The Penthouse untuk episode 5, di mana banyak dera yang mata dari setiap pemainnya. Tentu saja, dalang dari semua ini adalah Joe Dante. Dari Oh Yunhe yang mencoba menyelamatkan Imbil, mereka sedang berada di pinggir jurang. Imbil belum sadar juga dari pingsannya. Oh Yunhe bisa saja selamat kalau tidak mencoba menahan mobil ini sekuat tenaganya. Di saat itu, Joe Dante mengambil berkas hasil tes DNA anaknya dan pergi meninggalkan mereka berdua begitu saja. Bagaimana kah nasib mereka nantinya? Pak Yu pun berhasil menemukan mayat wanita ini dan juga ada Joe Dante di sana. Tetapi yang masih menjadi teka-teki adalah mayat siapakah ini? Apakah ini mayat Bu Jin atau mayat wanita yang meninggal 6 tahun yang lalu? Karena mayat ini terlihat masih seger. Terlihat seorang wanita berlari, sepertinya si itu Cheon Seo Jin. Apakah Seo Jin dan Sim Seoyeon akan datang tepat waktu untuk menyelamatkan Imbil dan Oh Yunhe? Tapi terlihat Seoyeon menemukan sebuah sepatu yang berdarah. Ha Yunchur terlihat sangat bersedih di kamarnya serta melihat foto Oh Yunhe. Begitu pun dengan Bayarona, tentu sangat terpukul. Ada Seoyeon di sana yang menemani dia. Yo Do Pil yang berhasil menemukan seorang mayat perempuan. Apakah itu memang jebakan untuknya? Atau dia membuat laporan ke polisi kalau pembunuhnya Joe Dante? Tapi tentu dia harus mempunyai bukti dahulu. Tapi sebelum dia berbuat jauh, dia diancam oleh Joe Dante akan membunuh istri dan anaknya. Tentu saja membuat dia berada di posisi sulit. Bayo Jung Ki membayangkan bagaimana jika dia yang hidup sebagai Joe Dante dan hidup bersama dengan Sim Seoyeon. Dari hasil tes DNA, sepertinya Seok Young adalah anaknya Sim Seoyeon yang sebenarnya. Tetapi Seok Young terlihat begitu membencinya. Ada scene di mana Joe Dante mengatakan kalau Sim Seoyeon membunuh Seok Young. Dan juga terlihat Sim Seoyeon dan Seok Hoon memakai baju serba hitam dan di rumah duka gitu. Jadi bisa jadi mayat yang ditemukan oleh Yo Do Pil adalah Seok Young. Dan satu lagi guys, uang 10 miliar dolar jatuh ke tangan siapakah ini? Dan bagaimanakah Oh Yoon Hye meninggal atau hanya menghilang saja? Begitu banyak teka-teki yang membuat penasaran. Oke deh, sekian dulu preview The Penthouse untuk episode 5 nanti. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Bye-bye!